Kemudian langsung aja keluar Nah kalian bisa lihat disini sudah Hai halo semuanya selamat channel Android Dan di video kali ini kita bakalan belajar bagaimana cara membuat tampilan Minecraft kalian tampak lebih menarik Oke jadi disini saya menggunakan sebuah tekstur yang namanya Fly UI Oke kita bakal coba untuk cek ke setting ya terlebih dahulu Kita bakal cek ke bagian global resource Dan pada MyPack disini ada banyak ya DLC-DLC nya Kita bakal bahas nanti Tapi sekarang yang akan kita bahas adalah ini Fly UI Nah ini bisa support Minecraft versi 1.16 ya Oke Dan kalian bisa langsung aja klik aktifkan Jadi pokoknya ini adalah tampilan sebelum dipasang teksturnya Jadi masih normal-normal kayak gini ya Masih kayak ya khas Minecraft biasanya lah ya Yang ya pasti kalian bosan kadang-kadang seperti saya Wah main Minecraft tampilan kayak gini lagi Menunya kayak gini lagi pasti kan bosen lama-lama ya Nah disini saya merekomendasikan bagi kalian yang bosen tentang tampilan Minecraft bisa pakai tekstur ini Coba kita bakal pasang untuk Fly UI nya Oke disini saya aktif kemudian langsung aja keluar Nah kalian bisa lihat disini sudah Berubah ya tampilannya ya Nah disini bisa ada tempur Fly setting dan di tengah ada kayak Minecraft terus di bagian atas itu nama versinya Dan ada setting profile marketplace Cuman dengan sebagainya itu ya Cuman ada lima buah menu disini ya Coba kita bakal ke menu yang pertama disini menu Fly dan tampilannya bakal berubuh loadingnya bagus ya Dan di bawah sini juga ada musiknya bagi kalian yang aktifin untuk suaranya pasti dengerlah musiknya ya Oke disini tampilannya bagus banget ya Disini ada tombol Fly di atas tuh ini yang pertama tuh kayaknya word biasa Yang kedua itu multiplayer yang ketiga itu server ya Karena disini saya nggak pakai internet jadi nggak keluar server-servernya Oke saya bakal coba keluar ini tapi bagus banget ya Create new coba nah tuh loadingnya bagus tuh Nah nanti kayak gini create-nya terus create new world-nya berubah nggak nih Wah berubah ya Waduh mantep nih Oke mungkin nanti kita bakal explore Tapi sebelum itu saya bakal explore ke setting-settingnya terlebih dahulu ya Oke kebagian setting kita lihat menunya berubah nggak nih Wah berubah lagi Wah mantep deh Oke yang pertama ini adalah akses Akses ya biasa ya Biasanya menu-nya kan ada di sebelah kiri tuh Nah sekarang diubah di bagian paling atas Oh iya bagi kalian pengen download langsung aja ke link di deskripsi ya Dan disini ada kamera shakes Coba ke yang kedua ini nama-nama ya gitu ya External dan lain sebagainya Itu yang ketiga ini apa nih Subgression Nggak tau ini apa ya Coba yang keempat ini adalah Kayak buat ngatur Sensitivitas dari gameplaynya Terus auto jump sama kontrol-kontrolnya ya Terus disini ada video setting Wah disini yang biasa kita on off in HUD Terus sama outline Terus ngatur-ngatur Tampilan-tampilan gitu Nah yang ke ini ada musik Nah disini nih Kalau kalian aktifin musiknya Biasanya kedengar musiknya Tapi kalau kalian off Maka nggak bakal muncul musiknya Oke disini ada bahasa Terus yang soalnya disini Tekstur packnya Tuh Nah saya pakai fly UI Sekarang saya bakal coba ke profile profile ini Semacam kayak skin Nah itu udah Kayak skin ya Tuh jadi kayak gini dia Nah disini full screennya kayak gini gitu Oke mantap ya Disini ada coba edit Masuk editnya berubah nih Bahwa editnya mirip-mirip Seperti biasa ya Cuma bedanya Dikasih bagian atas aja Oke coba kita bakal ke Achievement Achievement Baru sign in dulu ya Oke disini Ke marketplace Itu toko Nah oh sama aja tampilnya marketplace Nggak diubah Achievement Kita harus sign in dulu Ya ya sudah ya Coba kita bakal ke play Dan coba Oh disini backgroundnya juga Terlihat seperti Perubahan-perubahan medieval gitu ya Wah mantap nih Oke nanti Di akhir-akhir video Kita bakal coba semua Ada semua DLC-nya ya Oke disini Create new aja Create new world Nah pasti kalian agak bingung nih Saya juga agak bingung nih Pertama-tama masuk gini Pokoknya mirip-mirip Seperti biasa ya Coba disini Kita coba contoh lah ya Ini ya kreatif aja Nah kita bakal cek Apakah tampilan dari GUI Pas kita masuk itu Berubah atau nggak Oke jadi disini Kita bakal Buat infinite Sokotina Kita Saya aktifin Wah disini ada Empat eksperimen ya Saya nggak tau apa nih Sebelum tau Untuk kegunaan-kegunaannya Mod grieving Di drop Bluetooth cycle Oke selanjutnya apa disini Oh multiplayer Saya alvin aja Oke disini ada Tekstur-tekstur ya Di channel behavior Oke Nah untuk create-nya Mungkin ini untuk create ke realm ya Tuh Create ke realm Sama yang ini Untuk langsung buat Di sebelah kanan Di sebelah kirinya Create realm Yang ini Itu untuk buat Si wordnya Waduh nih keluar ini lagi Oke Kita bakal langsung aja buat Dan Uh loadingnya bagus ya Disini loadingnya Kayak pickaxe gitu Mantap dah ya Oke teman-teman Dan disini Nggak berubah Untuk tampilan button Untuk tampilan bagian Bar-nya Itu nggak berubah Coba Ke bagian inventory Berubah atau nggak Dan nggak berubah lagi Wah Agak lumayan kecewa ya Tapi nggak apa-apa Coba Coba kita bakal ke menu Emoticon Nggak berubah juga Menu chat Nggak berubah juga Ke setting Setting coba Oke setting berubah ya Disini yuk Ya seperti setting pada Menu tadi Oke Jadi seperti ini ya Oke Mungkin nanti Bukan nanti Sekarang aja Kita bakal coba Untuk coba Semua DLC-DLC-nya gitu Langsung aja kembali Oke kita masuk ke setting Terlebih dahulu Untuk Memasang DLC-nya Ke bagian resource pack Dan Di my pack Ada 4 DLC nih Di channel Christmas night Mungkin ini Bagian kayak Semacam apa ya Bersalju Tapi di malam gitu ya Oke disambal aktif Dan cara pasangnya Kayak gini temen-temen Nah Kalian pasang DLC-nya Itu di atas Dari tekstur aslinya Jangan kembali Kayak gini Nah jangan kembali Kayak gini Jadi pasang di atas Tekstur Aslinya DLC-nya gitu Dan Kalau kalian kembali Terus Nggak berubah Nah kalau kalian kembali Terus malah jadinya Kayak gini Keluar Nah itu Berubah tuh Jadi kalau kalian Nggak berubah Kalian bisa langsung aja Buang minecraft Dari aplikasi yang aktif Jadi dibuang aja Langsung kayak gini Kemudian masuk lagi Oke Jadi seperti itu Bagian yang Nggak berubah Ini kayaknya Cuman ngerubah Ini doang nggak sih Cuman ngerubah Wallpaper Nah iya Ini cuma ngerubah Wallpaper temen-temen Nggak tau ini ya Yaudah nggak apa-apa ya Disini Kita bakal copot dulu Untuk Christmas Night-nya Saya bakal pasang Halloween Nah Coba kita kembali Nah untuk tampilan Halloween Kayak gini nih ya Waduh Wallpapernya Mantap dah ya Ini lava-lavanya Pake kaca nih Wah Kayaknya cuman Ganti wallpaper doang sih Nggak apa-apa sih Cuman ganti wallpaper Tapi yang penting Kalian tuh kayak Ngerasa Minecraft ini Baru gitu Tampilannya Dengan nuansa yang baru Nuansa yang Nggak membosankan gitu ya Oke Disini Saya bakal Apalagi Modern City Wah Kayaknya bagus nih Wuh Kan keren kan Wah Ini kayaknya Yang paling saya suka Ini modern city nih Wallpapernya Bagus dah ya Waduh Tambah keren aja Minecraft-nya Oke Sekarang Kita bakal coba Semua DLC yang terakhir nih ya Oke Kita bakal coba Untuk DLC terakhir Yaitu Kalau gak salah Neon Neon City ya Oke Modern City kita copot Terus kita pasang Neon City Oke Ini kayaknya Halal saya berpang Yang kotanya malam Terus Dia ada lampu-lampunya Oke Jadi seperti ini Ini Viewnya Tiri atas ya Bagus dah Bagus banget dah Ini dari Minecraft Nih ya Keren banget Kalau ada mapnya Saya pengen download Ini Oke Mungkin untuk video kali ini Sampai sekian aja Jangan suka Dengan video kali ini Jangan lupa like Comment Share yang semua Dan jangan lupa klik subscribe Serta nyalakan tombol loncengnya Supaya notifikasinya aktif Sampai jumpa di episode selalu ya Have fun Duh